Nah, pada waktu Sabtu Kelabu itu terjadi, tokoh saya yang ada di dalam proklamasi termasuk salah satu korban. Dijarah, dirampok, dibakar rata dengan tanah. Prinsip utama dalam hidup ini adalah disiplin dengan diri kita sendiri. Nah, kalau kita bilang duitnya nggak cukup, kita tanyakan lagi kepada diri kita, gaya hidup kita udah bener apa belum? Iya, iya. Dijarah, dirampok, bahkan dibakar sampai rata, membuat sebuah usaha tokoh musik harus mengalami kebangkrutan hingga 1 miliar rupiah. Kebangkrutan plus hutang-hutang yang ada membuat keputus asaan di dalam hidup. Pertanyaannya, bagaimana bisa bangkit dari kebangkrutan yang dialami? Apakah masih ada jalan keluar? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. 27 Juli tahun 96, Sabtu Kelabu. Nah, pada waktu Sabtu Kelabu itu terjadi, tokoh saya yang ada di dalam proklamasi termasuk salah satu korban. dijarah, dirampok, dibakar rata dengan tanah. Bahkan pada saat itu, saya dengan 13 karyawan ada di tempat. Dan bersyukur adalah beberapa orang bisa keluar dan sisa 9 laki-laki, termasuk saya di dalam dan tidak bisa kemana-mana. Mulai mereka membakar, ya sarahlah terjadi sehingga kami enggak berani lompat keluar. Dan kira-kira jam 6 sore, saya mendapat melihat bahwa asap sudah di mana-mana. Dan masa begitu banyak di depan jalanan, sudah teriak, keluar, keluar, api, api, api. Akhirnya, kami memutuskan lompat genteng, naik ke lantai 2, buka plafon, kami buka genteng, lompat ke belakang. Sehingga kami selamat. 7 tahun saya berusaha, saya ngumpulin dari nol dengan 3 unit organ bekas, saya kumpulin barang untuk jualan, dan dalam waktu 2-3 jam selesai. Dan barang saya yang habis itu kurang lebih tahun itu bernilai 1 miliar. Dan separohnya, alias 500 juta, itu barang-barang yang belum saya bayar. Jujur, secara manusia saya enggak bisa terima. Dan sempat saya protes dengan Tuhan, saya bilang, kok gini Tuhan? Saya melalui penjara, tapi justru saya habis oleh orang-orang yang seperti yang saya layani. Dan waktu itu seolah-olah sudah selesai. Selesai, usaha saya sudah selesai. Sudah selesai, sudah kubur lah. Nama Cik Musik itu sudah dikubur. Sepuluh bulan mungkin saya bengong, dan trauma kalau mendengar sirine. Setiap kali mendengar sirine itu muncul ketakutan. Dan ini mungkin hampir berjalan 6 bulan setelah peristiwa ini. Setiap kali mendengar sirine saya sudah penuh dengan ketakutan. Nah, setelah sebulan berlalu, saya dipanggil oleh, karena saya berhutang dengan 14 perusahaan. Importir alat-alat musik 14 perusahaan. Pada waktu saya datang, saya pikir pasti ditagi, disuruh bayar. Tapi ternyata, tidak seperti yang kita bayangkan. Justru mereka nantang saya. Jim, kamu gak mau buka lagi usaha. Jujur waktu itu saya sampai terkaget-kaget. Saya bilang, siapa yang gak mau? Tapi dari mana uang? Saya bilang, saya aja utang hampir 500 juta dengan kalian di 14 perusahaan. Saya bilang, kalau saya jual rumah, jual mobil aja saat itu, mungkin laku cuma 250 sampai 300 juta. Dengan kata lain, kalau saya jual rumah, jual mobil, tinggal di kolong jembatan, saya masih punya utang 200 sampai 250 juta. Singkat cerita, mereka tantang saya untuk buka lagi. Dan saya bilang, saya udah gak punya apa-apa. Oke, cari tempat. Saya gak punya uang untuk nyewa. Oke, cari tempat. Nanti kita bantu. Mereka patungan beberapa importer, distributor, bantu saya nyewa. Dan dalam waktu tiga bulan, saya buka lagi toko baru. Dan dah siat banget, toko yang baru dibuka itu lebih besar, lebih luas, dan isinya lebih komplit daripada sebelum kebakaran diproklamasi. Tapi semua barang gak ada yang punya saya. Semua barang titipan. Jadi justru 14 distributor rame-rame membantu saya supaya saya bisa jualan lagi. Itu Oktober 96 saya mulai buka dan kita tahu tahun 97, 98 dunia mengalami krisis ekonomi. Kita tahu mungkin ratusan ribu perusahaan yang tutup ya. Mungkin bahkan jutaan yang tutup. Tapi ajaibnya, saya justru cetak uang. Di masa krisis itu justru Tuhan perlihatkan kemuliaannya, kebesarannya cetak uang. Gitar yang waktu itu kurang lebih 1 juta, kalau dolar naik 5-6 kali lipat, artinya apa? Satu gitar yang 1 juta, saya bisa jual 5 juta, 6 juta dong. Jadi saya jual 3 juta, 4 juta, itu orang-orang datang rebutan. Nah itu sebabnya saya bilang di tahun 98, orang menalami krisis ekonomi, tapi saya cetak uang. Sehingga di tahun 99, saya bisa lunasin semua utang saya yang 500 juta, bahkan saya bisa ganti mobil, bahkan saya bisa beli di tahun 2000, beli gedung ini. Gedung Cix Music yang sekarang ini. Saya bisa beli. Dari keajaiban Tuhan. Tapi justru melalui peristiwa ini, ya saya mengalami perubahan gaya hidup. Bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Kita diberkati Tuhan itu bukan cuma sekedar untuk kepentingan pribadi saya. Singkat cerita, akhirnya saya berangkat ke Mentawai, buka sekolah. Yaitu buka SMA. Yaitu sekolah, SMA, dan sekaligus asrama. Mungkin ini juga dilatar belakangi dengan pengalaman hidup saya. Karena saya kelas 3 SD harus berhenti sekolah, karena orang tua saya bangkrut. Dan saya melihat bahwa ada puluhan ratusan anak-anak di Mentawai yang mengalami nasib yang sama seperti saya. Gerakan itulah yang Tuhan taruh dalam hati saya. Sehingga saya memutuskan untuk membuat sekolah. Tentunya sebagai putrinya pasti diajarkan, diwariskanlah banyak hal dari beliau. Apa yang kita punya saat ini, ya itu titipan Tuhan. yang kita harus kelola dengan sebaik-baiknya gitu ya. Saya belajar bahwa semakin kita berbagi, kita nggak makin kekurangan kok. Apa yang kita bisa melakukan, walaupun sedikit kita nabur, Tuhan yang akan menumbuhkan. Itu yang Tuhan bilang. Kita menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Yang diperlukan ada, ada orang-orang yang mau nabur. Apa saja yang Tuhan izinkan, nabur di mana, di mana kita melihat ada sesuatu yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan, dan Tuhan lah yang akan menumbuhkan sampai berbuah-buah lebat. Jika hari ini sahabat mengalami kesulitan ekonomi, dan sepertinya tidak ada jalan keluar, kami rindu untuk mendukung sahabat di dalam doa. Di bawah ini adalah nomor doa dan konseling cahaya bagi negeri. Kami akan siap untuk mendengarkan cerita sahabat, dan mendoakan sahabat. So, jangan ragu untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow semua akun sosial media Solusi, karena di dalamnya akan ada konten-konten yang kami bisa menumbuhkan. Kami percaya bisa memberkati sahabat semuanya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang sering sekali menemui dan menghadapi permasalahan ekonomi yang dialami oleh banyak orang. Beliau adalah seorang yang berpengalaman di bidang finansial, khususnya di bidang perlindungan konsumen. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini kita kedatangan seorang tamu. Mari kita sama-sama sambut, Ibu Sondang Marta Samusir. Selamat datang ke Solusi, Ibu. Terima kasih. Apa kabar, Ibu? Baik. Baik, puji Tuhan. Dan boleh gak sih kenalan sedikit, supaya sahabat Solusi ngerti siapa sih Ibu Sondang ini? Siap. Tahun 1987. Saya sudah mulai bekerja. Wow. Jadi, dalam perjalanan waktu, saya di Bank Indonesia sampai posisi direktur. Kemudian OJK berdiri ya. OJK berdiri, saya ikut di sana. posisi saya terakhir di sana, direktur eksekutif. Wow. Saya itu membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Iya. Jadi, pas banget ya dengan harapan saya selama ini, saya ingin berbakti kepada negara ini caranya apa sih? Iya. Ya, antara lainnya seperti itu. Jadi, saya melakukan edukasi karena berhubungan itu dengan pekerjaan saya ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri untuk mengedukasi teman-teman kita pekerja migran. Lalu, perihal edukasi tadi Ibu. Sebenarnya edukasi semacam apa yang Ibu berikan kepada orang-orang, termasuk yang di luar negeri? Iya. Apakah itu juga termasuk edukasi dalam perlindungan konsumen tadi? Oh iya. Jadi, sebenarnya edukasi yang kami berikan itu adalah edukasi keuangan. Oke. Karena itu ada di dalam undang-undangnya loh. Oh iya, Ibu ya? Ada di dalam undang-undang, khusus mengenai edukasi kepada masyarakat untuk masyarakat keuangan. Jadi, ada perlindungan konsumen di dalam salah satu pasalnya. I see. Jadi, membuat orang-orang melek akan itu ya, Ibu ya? Iya. Sebenarnya dulu ada, tetapi tidak ada di dalam undang-undang. Sekarang ada di dalam undang-undang sehingga dia menjadi lebih kuat. Iya. Oke. Jadi, istilahnya orang di sini itu kudu gitu ya. Wajib kita melakukan edukasi, khususnya edukasi keuangan. Oke. Selain tantangan dalam mengubah mindset seseorang ya, unlearn pikiran orang yang sudah berjalan selama ini, selama hidupnya. Apalagi sih tantangan terberatnya, Ibu, dalam melakukan peran Ibu sebagai edukator ini. Sebenarnya kadang-kadang kita memang menemukan dari pertanyaan-pertanyaan ya sebenarnya ya. Jadi, kami melakukan edukasi dan literasi ya. Jadi, lebih banyak sekarang itu orang itu tidak literat. Ya. Tetapi dia inklusif. Oke. Ya, jadi dia tuh punya produk keuangan. Itu inklusi ya. Tetapi dia tidak literat. Artinya dia tidak tahu apa sih itu sebenarnya gitu. Nah, akibatnya kadang-kadang dia berharap sangat banyak dalam waktu yang dekat. Padahal kan yang dia pilih mungkin deposito. Atau dia pilih surat berharga. Ya kan. Atau dia pilih misalnya asuransi. Kan tidak bisa dalam waktu dekat. Kan ada waktu tenggangnya gitu ya. Hidup ini perlu direncanakan. Iya, setuju. Sejak dini. Setuju. Gitu ya. Sehingga selalulah kami katakan, kami punya prinsip ini loh, kalian mau tidak dalam pengelolaan keuangan? Apa itu? Ada persentasenya gitu ya. Kan kalau kita dapat duit kan 100% nih. Gitu ya. Nah, kalau persentasenya 100% itu kita bagi untuk mengelola keuangan itu seperti apa? Kita sisikan yang 40%. Oke. Untuk apa? Kebutuhan. Kalau orang tua misalnya ya untuk kebutuhan keluarga lah. Makan, minum, dan sebagainya. Sekolah, dan sebagainya. Terus pertanyaan adalah, Gak cukup bu. Makan aja gak bisa. Gitu kan. Semuanya tidak akan cukup kalau kita tidak kelola dengan baik. Iya kan. Justru itu, berapa sih sebenarnya kebutuhan kita akan makan itu. Iya kan. Nah, dari situ kita hitung. Gajah kita berapa. Katakanlah gajahnya berapa ya sekarang ya. Empat juta, lima juta. Lima juta. Nah, kayak gitu. Nah, 40% dari situ berapa? Dua jutaan lah kurang lebih ya. Kalau ongkos kita tiap bulan itu untuk beli beras, makan, minum, dan sebagainya. Uang sekolah gitu. Lebih dari dua juta. Kita mungkin mulai mikir, ini yang tiga juta ini harusnya bagaimana. Kenapa? Karena yang 30% itu untuk bayar hutang. Iya kan. 30% bayar hutang itu mungkin kita kalau gak berhutang bisa jadi 70% kebutuhan. Iya kan. Nah, tapi ada satu persentase yang wajib. Tidak boleh dikengaruhi hati ya. Mau sakit, mau apapun rasanya, kita lakukan. Itu yang 20%. Apa itu Ibu? Menabung. Ah, I see. Menabung itu sedikit demi sedikit akan jadi bukit kata orang tua dulu ya. Iya betul. Nah, nabung ini benar-benar harus dilakukan dengan sepenuh hati. Gak boleh separuh-sepenuh. Nabung dulu, bulan ini gak usah doa. Gak usah kayak gitu ya. Nanti bulan depan aja. Itu biasanya enak gitu. Iya. Terus lama-lama gak nabung. Iya kan. Nah, ketika kita ada kebutuhan yang perlu-perlu, udah gak bisa. Dan yang 10% itulah yang biasanya untuk arisan, untuk ke tempat orang sakit, apa segala macam. Jadi kalau kayak arisan, biasanya Ibu-Ibu nih, arisannya bisa 20, bisa 30 gitu. Bahkan melampaui kebutuhan dia gitu ya. Akhirnya dia terjebak di sana. Karena ada arisan katanya arisan apa gitu yang besar-besar gitu. Maksudnya, kalau ngarik itu dapet gitu. Eh, gak taulnya orangnya kabur. Sama gitu kan. Dengar ya kayak gitu. Iya, betul. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi, prinsip utama dalam hidup ini adalah disiplin dengan diri kita sendiri. Kalau kita udah disiplin, ya mudah-mudahan kita bisa menjalannya dengan baik. Jadi, harus ingat 40, 30, 20, 10. Itulah prinsip pengelolaan keuangan yang paling sederhana. Iya. Yang harus kita lakukan gitu. Nah, kalau kita bilang duitnya gak cukup, kita tanyakan lagi kepada diri kita. Gaya hidup kita udah bener apa belum? Iya, iya. Iya kan? Nah, kalau misalnya, aduh, udah setengah mati, Bu juga belum bisa. Oke, gak apa-apa gitu ya. Tetapi, ketika sudah tiba saatnya kamu bisa nabung, kamu harus menabung. Iya. Nah, itu yang selalu kita tanamkan kepada masyarakat. Sehingga, karena ini simple ya, persentase itu simple sekali. 40, 30, 20, 10. Gampang diingat ya, Bu ya. Gampang diingat. Menurut saya itu aja ingat terus. Gitu ya, supaya kita bisa ke depannya cita-citanya mau beli rumah, mau beli motor, mau beli apa. Dari 30 persen ini, yang kita untuk mencicil, itu masih cukup. Oke, iya, iya. Jadi kembali lagi ini ke bagaimana mengecek gaya hidup kita, Bu ya. Kadang-kadang yang membuat semuanya gak cukup adalah gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan seperti itu, Bu ya. Betul, betul. Jadi, selalu ingat kebutuhan. Iya. Apa sih kebutuhannya, gitu. Kalau udah makan, apa masih perlu jajan? Iya, iya. Nah, kalau udah punya kopi di rumah, apa perlu ngopi-ngopi? Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Nah, kalau memang dirasa itu hanya untuk sosialisasi, bolehlah. Tapi ada ukurannya. Iya. Berapa kali dalam sebulan. Iya, betul. Seperti itu. Jadi, jangan sampai tiap minggu dong. Iya, iya. Iya, iya. Karena sebanyak apapun uang kita, kalau kita boros, ya kayaknya habis juga sih. Betul, setuju. Jadi, kita harus pintar-pintar aja ya bagaimana mengelola keuangan kita dengan baik. Iya, 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 betul. Iya. Oke, dengan edukasi yang ibu berikan, ini kan sebenarnya suatu hal yang mungkin simple diingat ya. 40, 30, 20, 10. Ada orang-orang yang mungkin sudah mau menerapkan itu. Tapi ternyata ada distraksi dari luar nih. Sebuah fenomena yang saat ini sedang cukup ramai. Seperti pinjaman online. Iya. Kalau nanti kan pinjam gampang lah nih, tinggal klik di transfer. Lalu ada judi online. Dan bahkan iming-iming dari investasi bodong. Ya, menurut ibu gimana itu? Tiga hal yang sangat fenomenal hari-hari ini. Baik. Itu kan istilahnya kalau di kita itu nantinya adalah investasi ya sebenarnya. Iya kan? Kalau bukan investasi lah. Ya, investasi lah ya. Jadi, kalau kita mau melakukan investasi sebenarnya, kita harus tahu ini legal atau ilegal. Oke. Ininya ya, perusahaannya ya. Nah, kalau dia ilegal, ya jangan coba-coba. Karena pasti akan diiming-imingin yang indah-indah gitu. Betul. Tapi faktanya kan nggak seperti itu. Nah, kalau yang legal seperti apa? Dari mana, Bu? Saya tahu itu legal atau tidak gitu. Di OJK, ada website perlindungan konsumen ya. Atau ditanyakan ke kontak senternya. Oke. 1665 gitu ya. Oke. 655, sorry. Oke. Nah, itu kita akan tahu bahwa itu perusahaan. Jadi, kalau dia tidak terdaftar, dia tidak akan ada di dalam daftar itu. Oke. Nah, kalau tidak ada ya jangan, jangan coba-coba gitu ya. Nah, tapi kalau kita tetap mau mencoba, kan biasa ya, orang kan jadi tertantang gitu ya. Ya, sendiri suka, sendiri rasa. Iya, iya. Iya kan? Karena apa? Karena biasanya saya sering sekali itu mendapat, apa ya, video-video dari WAWA itu yang mengedukasi hal seperti itu. Bahwa katanya ya, kalau untuk judi itu misalnya, ya mula-mula dikasih enak dulu lah. Setelah dia terbuai, dia akan, apa? Akan... Dibuat penasaran lah isinya, Bu. Iya, jadi misalnya sekarang ikut, modalnya murah, cuma 100 ribu, kan dikirakan 100 ribu emak kecil, gitu ya. Eh, dapet, enak juga nih, gitu kan. Naik, bukan 200, langsung 500, supaya dapatkan sifat dari manusia kan greedy. Betul. Ya, jadi pengen aja, pengen aja, itu udah bawah lahir sih sebenarnya ya. Nah, ketika sudah dapat lebih banyak lagi, dia kan pasti kepingin lebih banyak lagi, pengen ngelipat ganggakan dengan cepat. Pertanyaannya adalah, di mana di dunia ini ada yang seperti itu? Betul, betul. Gak ada kan? Nah, ketika itu dilakukan, ya dibawa kabur, karena dunia udah banyak, orang sana udah gak mau tahu. Iya. Gitu kan? Karena, biasanya yang judi-judi online itu, kalau dulu-dulu kami lihat ya, itu banyak, operatornya itu bukan di sini sih sebenarnya. Di luar negeri maksudnya, Bu, ya? Iya, gitu. Jadi gampang kabur, ya, Bu, sebenarnya? Iya, lu, lu. Kita udah kerjasama sih dengan mengkominfo, supaya kayak gitu ditutup, gitu ya. Tapi dia pinter banget, gitu ya. Pinter banget untuk mengkamuflasikan dirinya, bagaimana. Sehingga, menurut saya yang kayak gitu itu sulit, ya kita sendirilah yang jaga diri kita. Bagaimana misalnya kita bilang, kamu gak boleh judi, tapi kita sendiri melakukan judi. Iya kan? Iya. Jadi, kita melakukan disiplin lah kepada diri kita sendiri. Dan itu bagaimana caranya menurut saya, ya selain kita bekerja, oh, right laboral lah ya. Ya, jadi kita bekerja ya tetap berdoa, gitu. Tapi jangan berdoa terus tapi gak kerja, ya salah juga itu, kan. Nah, jadi benar-benar kita mendapat uang yang diri, perusahaan nabir yang diridui oleh Tuhan. Jadi, uang yang bisa membuat kita sehat, membuat kita bahagia, gitu. Jadi, kalau fenomena seperti itu menurut saya, kita udah banyak dengar, udah banyak lihat orang yang sengsara bahkan bunuh diri. Iya. Ngapain ikut-ikutan lagi? Iya, iya. Iya kan? Nah, jadi, kalau kan tentang investasi, saya tadi katakan, investasi bodong itu, kita bisa tanyakan kepada OJK, apakah ini masuk di dalam daftar atau tidak? Yang legal atau yang ilegal. Nah, legal atau ilegal. Nah, kalau tidak ada, ya jangan coba-coba, gitu ya. Nah, kalau pun ada, itu tergantung dari risiko kita juga, gitu. Betul, betul. Iya kan? Kita suka risiko, enggak? Kalau kita orangnya penakut, ya jangan coba-coba dong. Iya, iya. Cari penyakit namanya, gitu ya. Tetapi tetap harus dalam koridor yang 30% itulah, paling tidak. Kalau kita minjem ya, yang masih bisa kita bayar. Tapi kalau misalnya udah gak bisa, menurut saya itu sebaiknya dihindari. Oke, baik ibu. Dan memang kan, apa ya, rasa ingin cepat kayanya manusia itu yang membuat, kadang-kadang kita sangat, sangat bernafsu untuk melakukan investasi tanpa mengecek terlebih dahulu, tanpa menghitung terlebih dahulu, seperti ibu ya. Termasuk kita melihat contoh-contoh orang selalu ke atas gitu. Lihat ke bawah juga dong. Jangan ke atas terus ya. Nah, lihat lagi sekitarmu. Jangan hanya melihat orang yang sukses, yang gak sukses juga banyak, gitu kan. Atau jangan hanya melihat orang yang kaya, yang gak kaya juga banyak. Jadi kita harus membalancing diri kita, bagaimana kita membalanskan antara keinginan kita dan kebutuhan kita. Betul, betul. Jadi, apakah ini kebutuhan? Yes. Apakah ini keinginan? Ya, kadang-kadang ingin juga sih. Ya, nabung. Iya, iya. Gitu ya. Jadi, pengen beli tas yang bagus gitu. Duit gak cukup, pakai ngutang. Aduh, mak. Waduh, iya. Janganlah. Betul, betul. Janganlah ya. Jadi, sesuaikanlah gaya hidup kita juga dengan kemampuan kita. Oke, Bu. Thank you buat semua edukasi yang diberikan. Buat saya, buat sahabat solusi juga. Saya percaya sih kita banyak belajar hari ini. Tapi sebelum kita selesai, boleh gak satu pesan bagi sahabat solusi yang mungkin hari ini terjerat kesulitan finansial akibat manajemen keuangan yang salah atau mereka terjerat pinjaman online atau investasi yang keliru. Ada gak, Bu? Apa ya? Mungkin langkah awal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan itu semua. Kalau langkah awal menurut saya adalah stop. Oke. Stop itu semuanya dulu. Kemudian kembali refleksi diri. Kenapa ini terjadi? Iya kan? Iya. Jadi jangan bunuh diri dong. Iya. Lihat ini. Kenapa ini terjadi? Oh karena saya begini, karena saya begitu dan sebagainya. Atau keinginan saya itu lebih gede daripada kebutuhan saya. Terus apa lagi gitu ya. Nah kemudian, lihatlah sekelilingmu. Masih banyak orang yang mencintai kamu. Iya kan? Maka, pikirkan bagaimana caranya supaya kamu bisa keluar dari jeratan ini. Gitu ya. Nah kalau ada keluarga yang masih bisa bantu, minta tolonglah. Nanti disana lah kita bisa mencicil sekuat tenaga gitu ya. Kemudian yang judi, Tuhan juga gak suka ya dengan judi itu ya. Katanya kan tadi gak boleh memperkaya diri dengan cara yang tidak baik gitu. Jadi kembalilah kepada diri kita sendiri dengan prinsip mengelola keuangan yang baik ya. Terus jangan lupa beribadah supaya kita tetap di jalan Tuhan gitu. Oke. Saya kira itu. Thank you. Satu Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sahabat yang membuat kita jatuh dalam berbagai duka. Di dalam kebinasaan, di dalam kehancuran. Bukanlah uangnya. Uang pada dasarnya adalah netral. Tetapi adalah cinta uang. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Yang mencelakakan, yang menenggelamkan kita dalam kebinasaan adalah cinta uangnya. Contohnya ketika dalam investasi. Investasinya pada dasarnya adalah netral. Tapi ketika kita berinvestasi dengan rasa cinta uang, ingin cepat kaya. Kita menaruh semua uang kita ke dalam investasi. Dan akhirnya investasi tersebut bodong. Kita menerima konsekuensinya uang kita hilang. Itulah yang menenggelamkan kita di dalam kebinasaan. Yaitu rasa ingin cepat kaya dan cinta uang. Lalu bagaimana solusinya? Ayat 8 berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bukanlah teologi kekristenan, teologi Alkitab. Bukanlah teologi kelimpahan, kemakmuran. Yang dimana kita harus makmur dan kaya. Bukan juga teologi kemiskinan, kekurangan. Dimana kita harus menderita dan miskin selalu. Tapi teologi kecukupan. Bagaimana kita merasa cukup di dalam hidup. Yaitu caranya adalah melihat kecukupan kita di dalam Kristus. Karena akarnya adalah cinta uang. Maka solusinya bukan berhenti mencari uang. Tapi mengalihkan cinta kita kepada pribadi yang seharusnya menerimanya. Yaitu Tuhan sendiri. Ketika kita melihat bahwa Kristus cukup bagi kita. Maka kita bisa mencintai Kristus. Dan bukan mencintai harta dan materi. Ketika kita melihat Kristus sebagai pribadi yang berharga. Yang memberikan nyawanya bagi setiap kita. Maka kita tidak lagi melihat harta dan materi. Sebagai sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan hari ini kami diingatkan. Bahwa permasalahannya ada di hati kami. Yang mencintai uang dan materi. Bahwa permasalahannya ada di hati kami. Yang menganggap materi itu sesuatu yang paling berharga. Tapi ajari kami untuk melihat bahwa Kristus Yesus. Adalah yang paling berharga. Sehingga cinta kami yang tadinya kami. Letakkan pada harta dan materi. Kini kami letakkan ke pribadi yang seharusnya menerimanya. Itu Yesus Kristus sendiri Tuhan. Terima kasih kami bertobat. Dari hati kami yang mencintai harta lebih dari engkau. Ramin nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika saat ini sahabat sedang berada dalam kesulitan finansial. Atau berkutah di dalam konsekuensi akibat keputusan yang salah di dalam finansial. Dan sahabat gak ngerti kemana harus melangkah. Sahabat bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Karena ini adalah nomor layanan doa dan konseling cahaya bagi negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita sahabat dan mendukung sahabat di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi nomor di bawah ini. Karena satu langkah kecil bisa mengubah hidup sahabat selama-lamanya. Buat kamu yang diberkati dengan acara ini dan rindu acara ini bisa lebih luas lagi memberkati banyak orang. Kamu bisa mendukung acara ini dengan cara scan QR code yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa subscribe dan follow semua akun sosial media Solusi. Karena kami percaya semua konten yang ada di dalamnya bisa memberkati sahabat semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan selalu ada solusi. Terima kasih sudah menonton!